Halo guys, jadi depan kita ada Honda Vario ya 110 yang masih karburator jadi permasalahan ini ada di bagian lampu rating gak mau hidup kalau kita tes dulu nah, posisi udah hidup ya nah, udah hidup kemudian kita tes lampu rating atau lampu sen ya ini kanan kiri gak ada hidup ya dan pastinya temen-temen semua juga pasti udah pada tau masalahnya pasti ada di bagian flasher flasher sen, kemudian ini kita kita tes dulu aja ya, kita jumper nah, cara ngetesnya tuh gini kita sediain aja kabel sekitar 55 cm atau 20 cm kemudian kita kupas ujung-ujungnya kemudian kita satukan gini nah, seperti ini udah kita jumper ya kemudian kita tes di kontak nah, ini hidup kemudian ini hidup juga tapi gak berkedip ya berarti menandakan lampu sennya itu flashernya itu mati nah, akan kita coba ganti menggunakan flashernya baru ya nah, disini ada merek CR7 kita coba aja kita coba aja biasanya coba kita ganti gini langsung jadi biasanya nah, ini dia flashernya yang baru kita tes pasang ini kalau emang ini kalau emang gak ada kendala masalah biasanya langsung jadi ya kalau emang di bagian kabel-kabelnya itu gak ada yang bermasalah oke, udah terpasang ini yang lama kemudian kita tes lho 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 nah, jadi kalau teman-teman menjumpai atau mengalami masalah seperti ini jangan panik ya kalau misalnya udah diganti flasher tapi lampu sennya gak mau berkedip itu jangan panik dulu itu bisa kita cek dulu di bagian kabelnya ya kita pastikan dulu kabel di bagian flashernya pantes ya pantes dia gak mau berkedip masalahnya itu ada di bagian soket soketnya dia terbalik kabelnya guys ini jujur motor ini sebenarnya motor restorasian dan kemarin kabelnya itu banyak yang terkendala di bagian kelistrikan ya jadi harus satu-satu kita perbaiki dan ini yang terakhir tinggal di bagian lampu sen doang ini kalau kemarin di bagian lampu utama kemudian juga ada di klaksonnya juga gak hidup dan ini baru di bagian sennya atau flashernya dia harusnya seperti ini guys dia ada kode B kemudian L dan B ini harusnya warna hitam ya atau black ya terus L ini yang abu-abu ini posisinya terbalik jadi kondisinya harus apa menyukur karena kebalik ini kondisinya seperti ini melek terus ya tuh ini kita perbaiki dulu kita roker dulu kemudian nanti kita tes oke guys jadi udah kita perbaiki tadi ya udah kita roker soket soket flashernya nah sudah seperti ini ini B di hitam hitam di B kemudian L untuk abu-abu ini kita tes ya oke bergedip yang bawah bergedip sampingnya bergedip satu lagi oke semuanya bergedip berarti kendalanya emang ada di soket kita tes di flashernya yang lamanya oke udah terpasang di flashernya yang lamanya kemudian kita tes oke 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 jadi masalahnya emang ada di bagian soket ya bukan di flashernya kalau untuk flashernya sendiri itu masih masih bagus dan masih berfungsi dengan baik soalnya ini masih asli skucadang ini bawaan motor kemudian juga untuk teman-teman tips satu lagi kalau emang kadang di diganti flashernya masih kedip gitu aja maksudnya masih melotot gitu aja lampu sennya gak ada bergedip itu bisa jadi di bagian kabel-kabel ya di kabel-kabel di bagian lampu belakang ataupun di bagian lampu depannya bisa juga boleh lampunya putus sebelah pun bisa makanya gak mau bergedip dia oke mungkin sekian dulu video dari saya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya see you bye bye segini video dari saya thanks for watching kalau kalian suka dengan video ini silahkan kalian klik like dan juga komen dan jangan lupa juga klik tombol subscribe seperti ini dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terupdate dan terbaru dari saya ya guys saya Ridwan Kawil dan sampai jumpa lagi di video berikutnya see you bye bye bye